Intro Mendekati Hari Raya Idul Fitri, kebutuhan daging di masyarakat meningkat tajam. Sebagai bentuk perlindungan pada konsumen, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Kediri, hari ini melakukan sidak daging sapi dan ayam di pasar Setono Betek Kota Kediri. Sidak dilakukan agar masyarakat mendapat ketenangan dan kenyamanan dalam memilih daging asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Sidak dilakukan pada produk segar peternakan seperti telur, susu, terutama pada daging ayam dan daging sapi. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan arganoleptik yang mencakup rasa, warna, dan bau. Khusus daging sapi dan ayam diperiksa konsistensi kekenyalan daging serta kesehatan daging yang dijual. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri, Retno Harini saat ditemui jurnalis Radio Andika Anto Kirstian mengatakan, masyarakat dalam membeli daging sapi dan ayam harus memperhatikan asuh, artinya aman dari berbagai penyakit, sehat, mengandung protein, daging utuh tidak bercampur dengan daging lainnya, terakhir dipastikan halal dalam hal penyembelihannya sesuai kaedah Islam. Selain itu, petugas juga menemukan daging tidak layak konsumsi yang sudah berbau. Saat ditanyakan pada pedagang ternyata daging tersebut untuk makanan anjing. Perlaksanaan Sida ini, kami di bidang peternakan dan kesehatan hewan, itu akan menjamin keamanan, maksudnya kenyamanan konsumen, yaitu masyarakat, yang membeli produk hewan, yaitu terutama daging sapi dan daging ayam, itu asuh, asuh itu aman, sehat, utuh dan halal. Retno menambahkan, ada beberapa penyakit zoonosis, penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya, yang dipantau dalam sidang ini. Misalnya, penyakit pada unggas, seperti flu burung, dan penyakit pada daging sapi, seperti penyakit cacing hati dan penyakit bruselosis.